Jaga sepak bola nasional dihebohkan dengan pertandingan yang digelar pada PON 21 Aceh Sumut 2024. Laga kontroversi sepak bola putra ini mempertemukan Aceh melawan Sulawesi Tengah di Stadion Haji Murtala Banda Aceh pada Sabtu 14 September 2024. Laga yang diketahui perempatan final awalnya dibulai dengan normal. Sulteng berhasil unggul 1-0 atas Aceh pada menit ke-24. Aceh yang berstatus sebagai tuan rumah merespon dengan menyamakan kedudukan. Tensi permainan pun meningkat ketika laga terhenti pada menit ke-38 lantaran ada pelemparan botol dari arah tribun. Kejadian ini membuat situasi menegang di bench kedua tim hingga cek cok antara tim pelatih Sulteng dengan tim pelatih Aceh. Laga kemudian dilanjutkan kembali setelah situasi kondusif. Pada menit ke injuri time babak pertama, pemain Sulteng Abdul Sabir menyusup ke kotak penalti Aceh. Pergerakan Sabir dengan bola tersebut coba dihentikan Irsa Rahmatian dengan sebuah tendangan yang mengarah ke arah kepala. Sabir pun terjatuh, namun wasit Eko tidak menganggapnya sebagai pelanggaran. Pertandingan terus berlanjut. Memasuki menit ke-74, kejadian serupa pun terjadi. Namun, kali ini wasit Eko Agus Sugiharto menghadiahi kartu kuning kedua dan mengusir pemain Sulteng yakni Wahyu Alam. Hal ini berbanding terbalik dengan kejadian mengangkat kaki yang tinggi pada akhir babak pertama tadi. Sulteng pun harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-75. Wasit asal Sumatera Selatan itu kembali mengeluarkan kartu merah untuk pemain Sulteng Muhammad Akbar. Dengan alasan, Akbar menekel Hercules dalam sebuah kejadian perubatan bola. Sebelumnya, Akbar lebih dulu membuang bola. Namun lanjutan gerak Akbar membuat kakinya mengenai kaki Hercules. Insiden ini membuat pemain dan ofisial Sulteng protes keras. Pertandingan sempat terhenti gara-gara pemain Sulteng tak terima keputusan wasit dan sempat terlihat enggan untuk melanjutkan pertandingan. Tapi pelatih Sulteng, Zulkifisyukur, memberikan motivasi kepada para pemain untuk mau turun lagi ke lapangan. Usai memberi kartu merah kedua, wasit Eko memberikan pepanjangan waktu selama 13 menit. Puncak kontroversi dan kekacauan terjadi pada menit ke-97. Saat itu, wasit ditinju pemain Sulteng Muhammad Rizki Saputra hingga terjatuh. Rizki terlihat kesal pada wasit yang memberikan penalti untuk Aceh. Saat itu, pemain Aceh Muhammad Nur Mahyuddin berada di kotak penalti yang dibayang-bayangi oleh dua pemain Sulteng Muhammad Asad dan Arif Khalid. Nur Mahyuddin kemudian terjatuh tanpa ada pelanggaran. Namun wasit kemudian menunjuk ke arah titik putih tanda penalti. Sesaat kemudian, Muhammad Rizki Saputra yang sudah naik pitam, langsung berlari ke arah wasit dan memukul hingga tersungkur dan tak berdaya. Lelaga pun dihentikan. Wasit kemudian dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulans. Di sisi lain, penonton marah dan melempar botol ke dalam stadion. Sementara Rizki Saputra diusir dengan kartu merah akibat aksinya yang meninju wasit. Pertandingan dilanjutkan kembali dengan eksekusi penalti untuk Aceh. Akan tetapi, penalti Aceh ini gagal menjadi gol karena keeper Sulteng Rizki melakukan penyelamatan. Sulteng pun masih unggul 1-0. Ketika laga berlanjut dipimpin wasit mengganti Fadli Nurdiana, Aceh kembali mendapatkan penalti. Hukuman ini juga menjadi perdebatan antara bola mengenai tangan ikhwansah setelah lebih dulu terpantul ke kaki. Hukuman penalti kali ini dituntaskan oleh Ahmad Juanda dengan sebuah gol yang menyamakan kedudukan menjadi satu sama. Tim Sulteng enggan melanjutkan pertandingan dan dinyatakan kalah walkover atau WO. Aceh pun dinyatakan sebagai pemenang dan lolos ke babak semifinal PON 2024. Tim Aceh dijadwalkan bakal bersuah dengan Jawa Timur, satu laga semifinal lagi mempertemukan Jawa Barat dengan Kalimantan Selatan. Dari Banda Aceh, Batas Papua mewartakan.